bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jamaah Oh jamaah Alhamdulillah 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 ya Rabbil Alamin Allahumma sallallahu alayhi wa sainal Muhammad oleh sainal Muhammad satu bentuk pujian rasa syukur kita ketahuilah ibadah yang tertinggi adalah baik sangka sekali lagi ibadah yang tertinggi adalah baik sangka apakah sholat bukan puasa bukan ternyata ibadah yang tertinggi itu adalah baik sangka maka jangan pernah berburuk sangka atas segala takdir yang sudah Allah tetapkan Zalika takdirul azizil alim semua sudah ditetapkan karena ada sesuatu yang kita tidak tahu ada namanya takdir ada namanya nasib takdir itu ketentuan yang sudah Allah tetapkan dan kita tidak boleh menolak rezeki jodoh ajal tu dua tiga rezeki jodoh ajal tu dua tiga rezeki jodoh ajal tu dua tiga rezeki jadi kita sudah diatur jangan pernah cemburu dengan takdir seseorang karena ada nasib yang mana itu nasib 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 itu kaya miskin jangan pernah cemburu sama Raffi Ahmad karena itu nasibnya mau kaya mau kaya usaha mau pintar pelajar jadi itu nasib jadi beda nasib beda takdir jemaah satu hal lagi kalau ibadah tertinggi adalah baik sangka maka dosa terbesar adalah buruk sangka bukan apa putus asa jangan pernah putus asa dari rahmat Allah segala yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik bisa jadi menurut kita buruk tapi menurut Allah itu baik mohon maaf bukan pahala yang menyebabkan orang masuk sorga dan ketahuilah mohon maaf semua manusia pasti di uji tidak ada manusia di uji tidak di uji ada orang di uji dengan anak ada di uji dengan orang tua ada di uji dengan pasangan ada di uji dengan kekurangan ada di uji dengan kematian semua di uji tinggal bagaimana kita menyikapi dengan bersyukur atas segala sesuatu bersyukur bisa jadi ujian untukmu itu adalah mengangkat derajatmu menghapuskan dosamu dan memberikan pahala untukmu orang kaya di uji dengan kekayaannya orang miskin sudah jelas orang cantik di uji dengan kecantikannya orang jelek jelas dan Allah maha adil orang kaya-kaya penyakitnya lever jantung paru-paru cuci darah orang miskin panuan iya kurap seret jadi kurap musabir iya orang kaya kalau sakit berobatnya di Singapura kan kaya orang miskin puskes mas cukup kenapa karena penyakitnya puskes mas pusing kesileo masuk angin jadi amal puskes mas cukup obatnya cuma satu doang karena sekali lagi bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga bukan amal yang menyebabkan orang masuk surga tapi ridhanya Allah karena kita diciptakan oleh Allah dengan tiga penciptaan tiga dengan tiga tujuan penciptaan satu untuk menjadi hamba Allah iya karena Allah ciptakan jin dan manusia tidak ada kecuali untuk menyembah kepada Allah wa ma kholaktul jinnah wal insa illa liya budun penyembahan luar biasa Ustadz Irfan jamaah jamaah hee 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 jamaah hee alhamdulillah jam dinding eh kok jam dinding ada jam dinding jang 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 yang kedua iya kedua untuk jadi pengurus menjadilah orang yang mengurus siapa yang mengurus satu orang berarti dia jomblo tapi siapa yang mengurus dua orang adalah punya istri dan dia Ustadz kalau aku bukan mengurus aku menggendut oh iya itu nasib ya nasib bukan takdir itu nasib karena orang bisa diet bisa puasa bisa olahraga belajarlah dari sebelah kanan juara tenis luar biasa yang ketiga kenapa kita hidup ini tugas yang ketiga adalah amal ma'ruf naimungkar makanya program ini juga mengajarkan untuk memperlihatkan yang mana yang baik yang mana yang buruk untuk itu tonton terus tayangan FGP warrior party karena disitu ada amal ma'ruf naimungkar alhamdulillah alhamdulillah eh ada yang mau nanya gak ibu-ibu ayah ada yang mau nanya gak ibu itu 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 oh iya coba-coba pake mic ibu bawa mic sendiri lu dari rumah iya ya masya Allah perkenalkan namanya siapa perkenalkan nih pak ustad nama saya bunda nining nanya apa bu bu nining gini nih pak ustad kalau penghasilan kita itu pas-pasan bahkan kurang gitu ya tapi anak kita itu pengennya makanya enak terus gitu gimana itu dong pak ustad bingung saya ustad saya boleh kasih gimana bu kalau misalnya uangnya pas-pasan iya penghasilannya kan pas-pasan anaknya pengen makan enak iya anak jaga silaturahmi yang pertama jaga silaturahmi untuk datang kehajatan hari sabtu itu nanti rumpang makan rumpang makan dong itu rumpang makan iya itu jawaban dari kuncinya dari poalma itu seminggu sekali itu seminggu sekali berarti berarti dia berharap orang meninggal tiap hari ya masa tiap hari ada yang ajatan versi A.A.Rafi ya kalau dari saya sarannya ya sering-sering aja ngeluh sama orang kaya dikasih pasti tidak boleh orang suami tidak boleh mengeluh kita hanya bergantung kepada Allah nah iya kena abudhu wakilya keresain hanya engkul yang kami sembah dan hanya engkul yang kami mohon pertolongan kalau memang keuangan ibu kurang minta sama Allah di telinga suami ini gimana minta aja ini suami ini istri minta kepada minta kepada Allah ya tapi di telinga suami oh iya iya paham iya jelas gini ibu ada namanya merasa kona'a tanamkan kona'a kona'a itu merasa cukup merasa cukup seberapa banyak pun harta kita keuangan kita kalau kita tidak ada sifat kona'a itu akan kurang maka bersyukurlah siapa yang mau didoakan malaikat mau gak didoakan malaikat mau didoakan malaikat ajarkan kepada anak untuk mensyukuri makanan anak saya alhamdulillah tidak pernah minta uang oh iya insya Allah beneran kita jajan karena saya teknik yang saya gunakan saya beri dia sebelum minta udah dipekelin namanya sudah dipekelin sama sebenernya sama sama istri saya istri saya tidak pernah minta tapi dia nunggu di transfer kan sama aja saya menanya nih pak ustad kalau suami itu kan tugasnya menafkahi lahir lahir batin nah kalau seandainya lahirnya saya gak minta karena saya kan udah cukup gitu kan maksudnya tanpa harus minta itu gimana hukumnya apa emang harus minta apa enggak gitu lagi nih kepada semua wanita wanita yang mandiri wanita yang karir dan sebeginya ketahui lah atas apa yang kau dapatkan itu tetap ada andil suami di belakangnya jangan berkata ini uang saya karena saya yang cari maaf tidak mungkin wanita yang bersuami bisa dapat rejeki kalau bukan dukungan dari suami begitu pun sebaliknya begitu pun sebaliknya karena dibalik laki-laki hebat ada wanita hebat di belakangnya dan dibalik wanita hebat ada laki-laki stress di belakangnya pusing dia jadi bersyukurlah memiliki suami yang mau mengizinkan po alpa untuk kerja coba katakan terima kasih banyak karena diizinkan iya makasih idung sayang iya karena aku tahu karena aku tahu biar bagaimanapun jangan pernah menuntut iya biar bagaimanapun biar bagaimanapun surganya suistri ada di suami iya iya karena keridoan keridoan makanya ketika isi saya meninggal kalimat yang pertama saya ucap saya sudah maafkan dan tidak ada dosa padam padahal kami tapi saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8 isi saya meninggal tanggal 20 Januari 2019 10 tahun 5 bulan 12 hari saya tidak pernah bertengkar satu kalipun beneran Ustaz anak berapa Ustaz anak 4 walaupun tentang urusan anak tidak ada tidak pernah bertengkar tapi kan tadi Ustaz cerita istri maaf meninggal itu kapan Ustaz tanggal 20 Januari 2019 berarti sudah kurang lebih 3 tahun enggak pak 4 tahun eh 4 tahun iya hampir 4 tahun katanya Ustaz masih setia masih sendiri atau dengar-dengar ada yang udah mau dekatin gini isi saya itu sampai kapanpun tidak akan tergantikan tapi bisa jadi ada yang melanjutkan ya itu kan bisa jadi namanya itu takdir bener-bener bener-bener kita enggak pernah tahu karena kita tidak tahu takdir itu ada 3 rezeki jodoh ajab rezeki jodoh ajab rezeki jodoh ajab Ustaz soalnya ada artikel nih katanya Ustaz di deketin maaf ya seorang perempuan coba lihat artikelnya oh kita lihat siapa ya nih hah tuh tuh ustaz maulana ikut tren lagu sweep ha sweep sweep banyak janda yang nawarin diri jadi istri beneran beneran mohon maaf sebelum istri saya meninggal kan dia pegang tangan saya kak kalau saya meninggal nanti jangan nikah lagi saya bilang udah boleh karena itu takdir kapan saya berkata iya itu melawan takdir karena ketentuan kalaupun masih ada umur sehari kita masih dipersilakan untuk nikah karena laki-laki tidak tidak mungkin bisa hidup sendiri tapi yang kedua ini kalau saya menolak iya menolak berarti mohon maaf melawan kodrat juga jadi dua-duanya tidak iya dan tidak tidak boleh dijawab karena ini rasnya betul tadi kata rafi Ahmad itu takdir dan gak bisa jadi kalau masalah ada gak jawabannya tidak memang banyak yang berkata aku ndak ada yang dekat sama saya tapi banyak kali mendekati siap banyak yang DM ustaz saya siap jangan bahkan waktu istri saya meninggal jelas-jelas ada yang datang saya siap jadi istri ustaz pas lagi baru meninggal banget enggak waktu takziah kan kita 7 hari takziah itu ada dalam acara itu ada yang datang aku siap saya bilang saya masih berusaha untuk membesarkan anak-anak saya tahu gak yang saya lakukan ketika istri saya meninggal yang saya lakukan pertama kali adalah membentuk untuk menjaga anak-anak saya aku mau nanya sama Pak Ustadz waktu istri meninggal Pak Ustadz itu adalah titik terendah dalam hidup Pak Ustadz gak atau ada paling drop gitu paling drop saya berusaha untuk nahan karena saya punya anak sedih lihatnya anak-anak saya tapi itu tak terasa air mata itu iya iya karena kan kita gilara meratap tapi secara alami manusiawi sedih pasti manusiawi karena istri saya itu luar biasa dukungannya luar biasa doanya oke apalagi katanya almarhumah istri itu mirip banget dengan karakter dari almarhumah ibu betul iya sangat banget karena almarhumah itu kan saya sudah bilang sebelum menikahkan saya bilang saya itu berusaha untuk membahagiakan ibu saya bantu aku untuk membahagiakan ibu saya dan beliau jalankan itu oh jadi sempat ketika ibu masih ada iya beliau itu ikut mengurus ibu saya hmm artinya karena saya di Jakarta ibu sama istri saya kan di Makassar iya 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 saya Senin sampai Kamis di Jakarta Jumat Sabtu Minggu di Makassar jadi bolak balik tapi kalau sekarang sudah stay di Jakarta udah karena anak-anak barang empat anak iya yang ngurus siapa? ada yang ngurus saya bawa keluarga yang suami istri suaminya bawa mobil buat anak antar jemput ke sekolah istrinya yang jagain anak-anak lu mudah-mudahan terus sehat ya Ustadz ya amin tapi kalau misalnya ada seorang perempuan yang pas tidak menutup kemungkinan juga kalau saya kenapa tidak? wey udah abis ini kita nanti ngobrol-ngobrol lagi sama Ustadz dan juga ada anak inspiratif yang akan bersolawat di hadapan pernah pernah bersolawat di hadapan 14.000 orang waw pagi pagi